Aku punya pertanyaan suhu sendiri dan ini relate Oke Ini cancel dia nih kedua Aku pertanyaanku sendiri aja Relate karena pertanyaanku Aku sudah baca pertanyaan kedua Tapi pertanyaanku lebih relate sih Oke Aku menggambarkan pertanyaan kedua dan pertanyaanku Aku sering bantu orang Pak Ustadz Oke Tapi aku benci membantu keluarga Beberapa keluarga jauhku sendiri Ya tadi kan jadi cerita seperti itu ya Betul Aku paling memuliakan keluarga ku Ketika Atena Group besar Aku pengen makan semua yang pegang itu keluarga ku sendiri Oke Adikku presiden direktur Atena Group Wow Sepupuku direktur Oh pokoknya semua fondasi Masih membuka jadi kakak Masa apa Fondasi Aku apa 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 Fondasi Atena Group itu aku dari keluarga Oke Tapi aku juga tidak sedikit tersakiti dari keluarga Apalagi ada beberapa background keluarga ku Yang tukang meminta-minta Dan mohon maaf Tidak tahu diri Bahkan lebih tidak tahu diri daripada orang lain Contoh kayak gini Ketika aku memperkerjakan orang lain Aku kasih gaji Kayak gitu ya Terus kalau dia mau berhenti aja Dia tahu ada namanya satu bulan One month notice Atau dua bulan sebelumnya Tapi kalau keluarga sendiri Lebih parah Betul Kecetnya pagi Betul Aku mau Mulai sekarang aku tidak kerja lagi Kayak gitu punya Terus ke kanan ke kiri Kayak gitu punya Aku di komplain nih Kenapa gak ajak keluarga kerja gitu ya Kenapa orang lain yang gini Lu sedekah Konten sedekah Kasih Lu Susah Keluarga jauh lu sendiri Lu kagak bantu Kayak gitu Oke Pertama aku pengen jelasin Walaupun agak jauh Tapi ini masih relate Rasulullah itu pernah mengatakan Sama seluruh orang-orang Ketika Ketika lagi ngumpul dan ceramah Kalau Fatimah Binti Muhammad Itu mencuri Maka aku yang akan memotong tangannya sendiri Artinya apa? Artinya ada perbedaan dong Antara kita sebagai bapak Yang sayang sama anaknya Dengan kita sebagai orang Yang menegakkan hukum Oke Ya kan ya Sebagai kita Sebagai seorang keluarga Sebagai bos Daripada satu perusahaan Atau sebagai orang yang diserai Untuk ngurus satu perusahaan ini Contoh Kalau dokter Richard misalnya Punya keluarga Kalau dia punya Dia punya kemampuan Tentu dia berhak untuk masuk Dalam perusahaan Ya namanya juga perusahaan keluarga Bukan negara Jangan ke situ dong Ya jangan ke situ ya Sorry Agak kebiasaan ini ya Namanya juga perusahaan Keluarga Boleh dong Gak ada masalah Nah Tapi kalau misalnya Dokter Richard ketemu dengan keluarga Yang mohon maaf Gak punya skill Kerja Jangankan skill Karakteristiknya nyebelin Dia diangkat Untuk kemudian Satu posisi tertentu Yang mempengaruhi orang banyak Pertanyaanku Dokter Richard salah gak Secara manajerial? Bodoh Betul Karena dokter Richard Nganculin perusahaannya sendiri Yang diamanakan pada dokter Richard Karena bukan kompetensi Bukan kompetensi Nah bagaimana Kalau ada orang-orang model kayak gitu Yang kedua Aku jelasin Tadi yang pertama Aku jelasin tentang Bagaimana orang bersikap Sebagai seorang individu Di peran-peran yang berbeda Terus sekarang aku menjelaskan tentang Orang itu juga punya ekspektasi Dan ekspektasi itu yang bikin masalah Ekspektasi keluarga dok Itu ngeri banget Yes Sebelum kita jadi apa-apa Mana ada orang ngomongin kita Oke Iya gak sih? Ya kadang ngecengin malah Ini keluarga jauh ya Bukan keluarga deket ya Tapi keluarga jauh ya Orang-orang gak pernah tahu tentang kita Orang-orang gak pernah ngomong kita Mungkin dia juga gak peduli dengan kita Kelihatan juga gak Betul Begitu kita jadi sesuatu Seolah-olah kita wajib Nih kata yang harus digaris bawih Wajib untuk menolong semua orang Dan itu Kalau gak deket kita sendiri Betul Dan itu spoiling namanya dok Spoiling itu Itu dosa Karena membuat orang jadi gak bertanggung jawab Tadi solusi yang mengikat dia tadi Kalau kita melihara orang Kita kasih terus misalnya orang ini Dan orang ini justru makin manja Dan dia sudah menganggap itu adalah obligasi Bagi dokter untuk nolong dia Berarti dokter sudah melakukan suatu kesalahan Wah tiba-tiba Ini dulu nih gue nganterin dia Dulu dia kencing di toilet gue Kencing di toiletnya gak rumah karir gue Kalau kita kita gak dapet dosa ya Dia justru yang dapet dosa ya Kita gak dapet dosa ya